Baik, langsung saja, halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Nama Allah di Lubuk Linggau Sumatera Selatan Bapak di Lubuk Linggau, silakan Pak, pertanyaan Mau pertanyaan ke Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Begini Pak Ustaz Ya Saya akan setelah mengaji sunnah Saya mendengar Sungai ujian sunnah-sunnah ini Sering punya perasaan-perasaan Kalau lihat orang ibadah Surah Mahjirat, orang sholat itu Perasaannya tuh Suka menyala-nyalain orang Di hati itu, oh itu salah gerakannya Salah, oh ibadahan itu Salah, perasaan di hati itu Perasaan yang gitu-gitu itu Perasaan saya kan Nanti dosa-sala Menyalahin orang-orang itu kan Ini salah Gimana Kalau kita punya-punya perasaan Melihat ibadah-ibadah orang lain Sedangkan kita kan Belum bisa menasih hati Belum bisa Mengasih tahu Yang benar Yang salah Kadang-kadang kita juga Belum tentu Ibadah kita itu benar Diterima Allah kan Belum tentu Atau Tapi gimana Punya perasaan Baik Baik Cukup pak Baik Barakallah Fik Kepada Bapak Abdullah di Sumatera Selatan Lubuk Linggau tadi kalau tidak salah ya Terima kasih Sama-sama pak Barakallah Fik Kepada Saudaraku Yang tadi bertanya Dan kepada siapapun Dari kaum muslimin dan muslimat Yang menyaksikan acara ini Baik sekarang ini Atau Ada tayangan ulang dari Acara ini Di hari-hari yang akan datang Ini tinggal Masalah perasaan Tinggal Masalah kita mengatur perasaan kita Dan Jangan sampai perasaan kita Bertabrakan dengan kebenaran yang kita ketahui Taip Perasaan Perasaan Itu tidak menjadi timbangan kebenaran Atau kesalahan Timbangan kebenaran dan kesalahan ada di dalam syariat Ingin menimbang suatu amalan apakah benar Ataukah salah Itu timbangannya bukan perasaan Referensinya bukan perasaan kita Referensinya Kepada syariat Secara syariat lah Baru bisa kemudian diputuskan Ini pekerjaan sudah benar Ini pekerjaan salah Ambil satu contoh saja Ambil satu contoh saja Kita ambil satu contoh Supaya masalah ini menjadi Nyata dengan contohnya Ketika ada orang takdir atau ikhram Allahu akbar Setelah Allahu akbar Dia pun melakukan Aksi menggulung-gulung tangan seperti ini Sebelum dia letakkan di dada Contoh Tidaklah perasaan yang akan menjadi Neraca penimbang Ini benar Ini salah Jangan dikembalikan kepada perasaan Namun kembalikan kepada syariat Ketika dikembalikan kepada syariat Taulah kita ini salah Kenapa? Rasulullah SAW ketika Selesai takbiratul ikhram Rasulullah SAW meletakkan langsung di Tangan kanan di atas tangan yang kiri Di dada Itu yang Rasulullah lakukan Dan Rasulullah tidak melakukan aksi Memutar-mutar seperti ini Sebelum meletakkannya di dada Baik Saya ingin mengatakan bahwa Untuk mengetahui ini benar Ini salah Neraca timbangannya adalah syariat Bukan perasaan Dan Tadi Bapak sudah Mengatakan bahwa Setelah belajar ilmu tentang sunnah ini Kita sudah mulai mengetahui ini salah Ini benar Ini salah Ini benar Ini salah Sudah Alhamdulillah Dan itulah Hal yang luar biasa Ketika kita belajar Agama Allah Belajar Al-Quran dan Hadis Nabi SAW Sehingga materi rujukan Neraca timbangan Kebenaran dan kebatilan yang menjadi jelas Kebenaran dan kesalahan yang menjadi nyata Ya Adapun kalau dikembalikan kepada perasaan Sebagai neraca timbangan Manusia akan berbeda-beda pendapat nanti Perasaan saya dia benar Perasaan saya dia salah Perasaan saya dia di atas kebenaran Perasaan saya dia di atas kebatilan Perasaan Nabi bahwa Abu Jahal di atas kebatilan Perasaan Abu Jahal Nabi yang di atas kebatilan Wahalummajarah Dan begitu seterusnya Maka tidak akan ada Rujukan kebenaran Dan tidak ada Mana yang Benar mana yang salah Mana yang hak Mana yang batil akan sirna Kalau dikembalikan kepada perasaan Namun setelah kita tahu Itu benar Itu salah Yang harus kita lakukan adalah Tahunya kita ini benar atau salah Pertama untuk memperbaiki diri kita Kita perbaiki diri kita Oh ternyata yang saya lakukan salah Saya kembali kepada yang benar Oh ternyata yang saya lakukan salah Saya harus kembali kepada yang benar Di poin ini ternyata saya salah Saya kembali kepada yang benar Di poin ini saya salah Kembali kepada yang benar Jadi taunya kita akan satu benar atau salah Untuk diri kita Karena agama ini untuk menyelamatkan diri kita masing-masing Sebagaimana di akhirat kita hanya akan Mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing Setelah kita berusaha memperbaiki diri Yaitu poin-poin yang Kita tahu salah kita kembalikan diri kita Kepada kebenaran Kita mulai menyayangi orang-orang di sekeliling kita Menyayangi Bapak Abdullah Barakallahu Fik Jadikan ini perasaan anda Mengganti perasaan anda tadi Perasaan anda tadi Anda nyalah-nyalahin orang Oh salah, oh salah, oh salah, itu salah, ini salah, itu salah, itu salah Jangan Ganti perasaan itu dengan perasaan menyayangi mereka Karena itulah jiwa seorang yang berdakwah Dia menyayangi kaum muslimin Dia mencintai kaum muslimin Dia ingin memberikan kebaikan kepada kaum muslimin Dia ingin kaum muslimin Dan ini yang sedang ingin kita lakukan Jadi bukan menjustifikasi Kamu salah, kamu batil, kamu salah, kamu batil Bukan itu maksudnya Maksudnya adalah menyayangi mereka Jadi lihat dengan kacamata kasih sayang Aduh kasihan Kalau mereka rajin beramal seperti ini Namun secara kaedah syariat tidak akan diterima oleh Allah Padahal mereka sudah mengeluarkan harta yang sangat banyak Mengeluarkan jibaku yang sudah banyak Dan mereka bersemangat melakukannya Namun secara neraca ilmi Neraca ilmu itu salah Mau diapakan Neraca ilmu harus dimenangkan dibanding perasaan Kita senang mereka semangat Namun kita kasihan Kalau semangatnya tidak di atas jalan yang benar Kita bahagia ketika mereka ingin berzikir Namun kita sedih kalau mereka berzikir di atas zikir yang salah Siapa yang tidak bahagia melihat saudaranya Mengkotamkan Al-Quran Namun bukan di atas kuburan Nah dia kotamkan Al-Quran di rumahnya Dia baca di masjid Dia baca di atas mobil Dia baca ketika menunggu toko Sehingga dia kotamkan Al-Quran Kalau bisa 10 juz satu hari Sehingga dalam 3 hari dia kotamkan Al-Quran Bahagia kita Dia semangat membaca Al-Quran Namun ketika dia mengkotamkan Al-Quran di atas kuburan Ketika orang wafat dia baca Al-Quran itu di atas kuburan Dia kotamkan Kemudian dia mendapatkan hadiah dari orang yang Keluarga yang sudah ditinggalkan Disebabkan dia mengkotam Kita bersedih Bukan membenci Bersedih Kenapa anda mengkotam dengan cara yang seperti ini Dengan cara yang Rasul anda tidak ajarkan Padahal anda semangat Padahal anda berjibaku Padahal anda menghabiskan berjam-jam Untuk mengkotamkan Al-Quran Sehingga rasa ibar Rasa kasihan Rasa sayang kita kepada mereka Kita ingatkan Wahai saudaraku Wahai saudariku Jangan begitu cara mengkotamkan Al-Quran Cara mengkotamkan Al-Quran yang benar seperti ini Tinggalkan itu kembalilah kepada ini Seperti itu Jadi Bapak Tinggal merubah perasaan Dan jangan sampai perasaan kita Diombang-ambing oleh iblis dan bala tentaranya Sehingga akhirnya Kita jadikan Perasaan itulah neraca kebaikan Perasaan itulah menjadi timbangan kebenaran Kalau itu yang terjadi Iblis punya pintu yang luas untuk menyesatkan kita Namun iblis tidak punya kuasa Untuk menyesatkan ilmu syariat Karena ilmu syariat dijaga oleh Allah Inna nahnuna zalna zikra Inna nahnuna zalna zikra Wa inna lahul hafizun Kami yang menurunkan zikir Zikir itu adalah Al-Quran Dan kandungan-kandungan Al-Quran Ilmu agama secara umum Kami yang menurunkannya Kami yang menjaganya Iblis tidak kuat berhadapan dengan Ayat-ayat Allah dan hadis Hadis Rasulullah SAW Karena dijaga oleh Allah Makanya ini dijadikan sebagai neraca timbangan Dan itu sudah benar Setelah Bapak belajar ilmu agama Mengerti neraca timbangan kebenaran Kesalahan yang mana Kesalahan yang mana Karena memang Tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Tujuan syariat diturunkan oleh Allah Al-Furqan Pembeda antara yang benar dan yang salah Namun setelah itu Hati-hati dengan perasaan kita Jangan perasaan kita menyalah-nyalahkan orang Tapi perasaan kita adalah menyayangi mereka Mengasihi mereka Agar amalan mereka dikembalikan kepada amalan yang benar Maka Semangat berda'wah Semangat menasihati Adalah semangat membenar-benarkan manusia Sekali lagi Semangat berda'wah Semangat menasihati Adalah semangat membenar-benarkan manusia Apa maksudnya? Ingin manusia kembali kepada yang benar Ingin manusia meninggalkan yang salah Dan kembali kepada yang benar Hati-hati Jangan sampai semangat da'wah Semangat menyalah-nyalahkan orang Ada juga Yang penting Saya sampaikan dia salah Saya bikin dia pusing Saya bikin dia Dia pening Dalam bahasa kita orang Sumatra Untuk apa bikin orang pusing? Untuk apa bikin orang pening? Gak ada artinya Artinya Yang benar adalah Kita ingin mereka tahu ini yang benar Ini yang diajarkan Rasul Ini salah Maka semangat da'wah adalah semangat Membenar-benarkan kaum muslimin Bukan menyalah-nyalahkan kaum muslimin Tidak Terima kasih.